Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam dan di kesempatan kali ini seperti biasa adalah Fundamental in 60 Second. Untuk data yang pertama kita punya data dari Amerika yaitu ISM Manufacturing PMI yang diprediksi untuk data ini akan dirilis positif dan bisa menguatkan mata uang dolar Amerika ke level yang lebih tinggi lagi atau menekan beberapa harga aset yang lainnya. Disambung pada malam harinya kita punya data dari Amerika juga yaitu dari The Fed Chair, Powell Speaks dan diprediksi Hawkees akan dikeluarkan untuk statementnya dan ini juga bisa menambah penguatan dolar Amerika pada pekan ini. Pada hari Selasa pagi kita punya data dari Australia jam 10.30 GMT Plus 7 yaitu cash rates atau suku bunga dan diprediksi untuk suku bunganya akan tetap dan ini bisa melemahkan mata uang Australian Dollars. Masih di jam yang sama disambung dengan statement dari RBA-nya dan untuk statement ini diharapkan Hawkees agar bisa menahan pelemahan mata uang Australian Dollars. Pada sore harinya kita punya data dari Swiss atau CIF yaitu CPI yang dirilis month per month dan untuk data ini diprediksi akan sedikit menurun kurang lebih 0,2% dan akan melemahkan mata uang Swiss Frank. Pada Selasa malamnya kita punya data dari Amerika yaitu Jolt's Job Opening dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan dan ini sebenarnya bisa melemahkan atau membuat trigger untuk dolar Amerika mengalami koreksi di pekan ini. Pada hari Rabu-nya kita punya data dari New Zealand yaitu cash rates atau suku bunga dan untuk suku bunganya di New Zealand ini diprediksi akan tetap atau tidak ada perubahan akan memberikan sentimen yang negatif terhadap dolar New Zealand. Masih di jam yang sama jam 8 pagi kita punya data dari New Zealand juga yaitu statementnya dari bank nasionalnya dan diprediksi untuk Hawkees akan lebih menahan pelemahan New Zealand Dollars. Dan seperti biasa setelah suku bunga dirilis biasanya ada statement dan untuk statement ini biasanya diprediksikan akan Hawkees karena akan cukup bisa menahan pelemahan mata uangnya. Dan ada data pembuka puncak untuk di pekan ini yaitu ada ADP atau Automatic Data Processing untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan dan ini sebetulnya bisa menjadi trigger atau pemicu untuk dolar Amerika mengalami koreksi setelah 2 pekan ke belakang ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pada jam 9 malam harinya kita punya data dari Amerika juga yaitu ISM Service PMI dan untuk data ini diprediksikan akan sedikit mengalami penurunan sebesar 0,1% ini bisa membuat sedikit pelemahan juga untuk dolar Amerika di pekan ini. Pada hari Kamisnya kita punya data dari Amerika juga yaitu Unemployment Claims untuk data ini juga diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan dan ini sebetulnya bisa memberikan sentimen yang cukup negatif terhadap dolar Amerika. Dan pada hari Jumat kita punya data puncak di bulan ini atau pembuka data di bulan ini yaitu NFV atau Non Farm Employment Chase dan untuk data yang pertama kita punya dari Kanada yaitu Unemployment Claims dan untuk data dari Kanada ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan atau itu biasanya memberikan dampak yang positif terhadap pergerakan mata uangnya. Untuk data Unemployment Rate ini diprediksi akan mengalami sedikit kenaikan dan ini bisa memberikan dampak negatif terhadap mata uangnya. Masih pada hari Selasa Malam kita punya data dari Amerikanya yaitu Average Early Earnings atau pendapatan rata-rata per jam dan untuk Average Early Earnings ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1% dan ini bisa membuat dolar Amerika semakin menguat di pekan ini. Dan data puncak di pekan ini yaitu ada NFV atau Non Farm Employment Change perubahan tenaga kerja di luar sektor pertanian dan untuk data ini diprediksi malah negatif dan ini sebetulnya bisa menjadi trigger atau pemicu pembalikan arah tren di time frame kecil di dolar Amerika. Dan untuk data penutup di pekan ini ada Unemployment Rate dan untuk data ini juga diprediksi akan sedikit mengalami penurunan sebesar 0,1% dan ini bisa memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan dolar Amerika. Sekian data fundamental bersama saya Asyam di pekan ini sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!